Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pasti ada ikmahnya Maka disini Kepala santri dikumpulkan Di lapangan Kita bermunajat Mengetuk pintu langit Semoga Allah menurunkan rahmatnya Berupa air hujan Sehingga bisa memberikan Kebahagiaan Sumber daya alam Yang syukur Dan menjadi Semua Kita bangga Bahagia senang Bisa mendapatkan rahmat Allah Jumlah hujan Ini Ya yang kita harap-harapkan Selama ini memang hujan Karena sudah Berbulan-bulan Panas berkepanjangan Musim kekeringan Dan Pada hari ini Khususnya Pondok pesantren Darussalam Dan masyarakat Blok agung Berbondong-bondong Bermunajat Sholat istiswa Semoga Allah Menurunkan hujan Dan memberikan Banyak Manfaat Bagi Alam Dan semua Masyarakat Khususnya Pondok pesantren Darussalam Sampaikan kepada Rekan Satri Yang baru datang Dan yang masih berada Di pikiran jalan Untuk segera Memasuki Tempat yang telah disediakan Dan kepada Jawa Ah Masyarakat sekitar Pondok Untuk segera Memasuki Tempat yang telah disediakan Yang melatar belakangi Kenapa Sholat istiswa ini Dilakukan Untuk yang kedua kalinya Untuk yang pertama kali Memang yang mendasari Untuk pelaksanaan Sholat istiswa ini Karena Keresahan Daripada masyarakat Untuk kebutuhan air Ini sudah sangat Memprihatinkan Dan pada akhirnya Solusi Yang sebagaimana Disyariatkan Oleh agama Islam Bahwasannya Agar Allah menurunkan Karunia berupa Air hujan Yaitu dengan cara Melakukan Sholat istiswa Untuk yang kedua kalinya Ini Karena Yang pertama Belum juga Dikabulkan oleh Allah Maka Dilakukan Untuk yang kedua kalinya Dan ini Merupakan Sebuah instruksi Dari Al-Mukarram K.H. Ali Asyikin Selaku Kabit kepesantrenan Karena Prihatin terhadap Alam yang Semacam ini Sekian terima kasih Berbanyak puasa Kembali bertawabat kepada Allah Rasulullah Menegaskan Bahwa Sulitnya turunan hujan ini Salah satu Di antara penyebabnya Adalah Ketika kita Kurang banyak Meluarkan Sangat mahal Baiklah Saya Semuanya Salah Membentuk Satu Format Jangan saling Menjauh Perapaan Seperti biasanya Salahnya Dua rokaat Ada Sunat Hayat Seperti Salah Idil Fitri Sunat Hayat Tabir Tujuh kali Di rokaat Yang pertama Lima kali Di rokaat Yang kedua Ini Salah Sunat Hayat Sunat Hayat Itu Bila Ditinggalkan Oleh Sama-sama Biar Allah Mengembalikan Situasi Yang kemarau Menjadi Situasi Muzik Hujan Ini Tarik Ini Langsung Ini Berbalik Semua Ini Kalau Begini Ditarik Berbalik Semua Ini Ya Faham Sampun Kita Melakukan Sholat As-sholat Ujam Ya Allahu Akbar Subhanallah Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Sampai Bismillahirrahmanirrahim Sampai Bismillahirrahmanirrahim Sampai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astaghfirullahaladzim Maka saat itulah Allah kemudian berubah dari asal memberi nikmat berubah menjadi memberi hukuman Bukan Allah yang berubah menjadi tidak menyayang Tetapi manusia itu sendirilah yang berubah menjadi sosok yang tak layak disayangi lagi Akhirnya sesuai dengan firman tersebut Allah memberikan beragam kesulitan dan kesengsaraan kepada manusia Karena itulah marilah senantiasa kita bertobat kepada Allah Astaghfirullahaladzim 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 maha walayna wala alayna Allahumma hawalayna wala alayna Allahumma hawalayna wala alayna Allahumma ala rusidhirom waman abiti syajar wabudini laudiyatibaduhri lakam amin amin ya Allahumma hawalayna wala alayna